Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berhati kita Buat sahabat-sahabat semua Dimanapun anda berada Semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat Tidak ada kekurangan sesuatu apapun Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kembali lagi dengan channel Sudadi Terima kasih Yang sudah memberikan support ke channel saya Dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Apabila video yang bermanfaat Oke sahabat-sahabat Disini saya akan berbagi Pengalaman tentang cara Flashing Evaporator Evaporator indoor AC Jadi saya akan cara Putu ya Cara Flashing ya Evaporator Atau indoor AC ya Caranya Flashing indoor AC Nah disini ada satu Unit ya Ini Indoor AC ya Evaporatornya Indoor AC Karena saya Karena saya buka Karena untuk penggantian Dinamo van Jadi sekalian disini akan saya Flashing Untuk evaporator ini AC dengan merek Changhong ya Merek Changhong Setengah PK Ini dari Gejala-gejala AC Yang harus kita Flashing Yaitu Dingin kurang Maksimal Dan ketika kita Pengisian perion Ya Itu kita bisa Lihat dari Tekanan Manifol ya Bisa kita lihat Dari tekanan Manifol Apabila tekanan Manifol ini Ketika AC Dinyalakan Dan Manifol Begerak-begerak Seperti ini ya Jarum-jarum Begerak Berarti AC Anda Tidak maksimal Dinginnya Karena Ada Kotor-kotoran Atau banyak Oli ya Yang terdapat Pada evaporator ini Jadi langkah-langkah Apa saja Yang harus ditangani Ketika Anda Mendapatkan Atau AC Anda Seperti itu ya Dalam penjilin perion Anda harus Flashing Indoornya Jadi sekali lagi Ini tampak Indoor ya Sampak indoor AC Saya ambil Evaporatornya saja Ini evaporatornya Nanti Mereka Setengah PK Oke Jadi bagaimana Cara memflashing Nanti kita Kita kasih tahu ya Oke Cuma terus ya Jadi perlihatan Apa saja Yang harus Dibutuhkan Atau diperlukan Untuk memflashing AC ya AC atau Kulkas ya Di sini Sudah saya siapkan Perion ya Perion R22 Dan manifold Dan yang tentunya Untuk membersihnya Kita masih menggunakan Tenzone ya Nah tenzone ini Untuk membersihkan Kotor-kotoran Atau sisa-sisa oli Pada Evaporator Kulkas AC Dan sebagainya Cara memflashing Seperti itu Bagaimana caranya Ya terlalu Kita memflashing Dari Pipa Press ya Di sini Ada pipa Oke Kita isi dulu Caranya Simak terus Siapa Nah di sini Oli Tenzone ini Kita masukkan ya Kita masukkan Ke dalam sini Oke Nah ini Kita masukkan Ke dalam sini Diisi Kurang lebih Tiga garis ya Kurang lebih Tiga garis Dari atas ya Kalau tidak ada R Masa ya Tidak ada Tenzone Anda bisa menggunakan R11 Sama semua Untuk membersihkan Atau pengganti Dari tenzone ya Cukup ya Kita tutup Ya Nah setelah itu Anda pasang Manifol ya Manifol Manifol di bagian bawah Sama semuanya Kita pasang Nah Sama semua Seperti ini Oke Setelah seperti ini Oke Anda buka Untuk Perionnya Yap Oke Sama semua Nah seperti ini Sama semua Oke seperti ini ya Ini Brionnya ya Sudah pasang Dan manifesto Sudah pasang Sekarang Kita tinggal Cara Moflasinya Coba diperhatikan Nanti ya Ini saya akan Buka Coba pipa ya Biar dia Cara Moflasinya Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Oke Sama semua Mantap ya Oke Sama semua Anda pastikan Benar-benar Sudah bersih ya Tidak ada lagi Sisa-sisa Oli Atau Yang ada Terdapat pada Evaporator Polkas Anda Jadi Seperti ini ya Cara Moflasinya Evaporator Polkas Atau AC Sekiranya Masih belum bersih Anda isi lagi Mentil ya Ke dalam Pipa tersebut Seperti Langkah-langkah Tadi Sama semuanya Jadi Anggap saja Evaporator ini Terpasang Pada Indoor Jadi Saya sering menangani Flashing Indoor Tidak harus saya turun ke bawah Saya bisa Flashing Indoor Di atas Atau Posisi terpasang Karena pipa ini kan Diluar Tidak di dalam Jadi kita bisa Flashing Pipa ini Dari luar Jadi cukup Kita membuka Saja Membuka pipa Pipa dari Indoor Ke outer Kita buka saja Seperti posisi Seperti ini Tapi kondisi Indoor terpasang Oke Sahabat semua Jadi Saya coba Sekali lagi Saya flashing Sudah siap Perhatikan Seperti itu Sudah habis Oke Oke Sahabat semua Jadi kurang lebih Seperti itu Secara mau Flashing Kulkas AC Dan sebagainya Jadi Jangan lupa Anda pastikan Yang Anda Flashing Menggunakan R22 Untuk mendorong Atau R11 Kalau tidak ada Tenzone Oke Sahabat semua Terima kasih banyak Yang sudah memberikan Support Untuk hukuman Pada channel saya Agar channel saya Selalu berkembang Dan terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati